Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan membuat bolu kukus mekar coklat satu telur ya teman-teman ini rasanya benar-benar mantap yang pasti lembut ya teman-teman dan tidaknya salah kalau buat seperti ini kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yuk intip bahan dan cara bikinnya atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga terima kasih yang pertama-tama saya diakan wadah mix kemudian kita masukkan tepung terigunya disini saya pakai sekitar 250 gram atau sekitar 1 per 4 kilogram ya teman-teman saya pakai prosedang segitiga biru selanjutnya masukkan gula pasirnya disini saya pakai sekitar 200 gram kemudian kita masukkan vanila bubuknya disini kita pakai secukupnya saja kalau tidak punya yang bubuk boleh juga menggunakan yang ekstrak kemudian kita masukkan emulsifiernya disini saya pakai SP sekitar 1 sendok teh kalau tidak punya SP boleh menggantinya dengan ovalet atau TBM selanjutnya kita masukkan bahan cairnya disini saya pakai susukan termanis seperti ini sekitar 2 bungkus ya teman-teman ini ya teman-teman susunya sekitar 60 ml kemudian saya tambahkan air menjadi 200 ml kemudian kita masukkan 1 butir telur ayamnya ini saya pakai yang ukuran sedang ya teman-teman selanjutnya kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah dulu pelan-pelan menggunakan kecepatan maksimal lihat teman-teman sampai putih berjejak mengembang atau kira-kira sekitar 8-10 menit dan apabila kita matikan mixernya adonannya akan jatuh mencair seperti ini ya teman-teman untuk adonan putihnya saya pisahkan sekitar 5 sendok makan selanjutnya untuk adonan dengan wadah besar ini kita pakai pasta coklat secukupnya ini saya pakai kira-kira sekitar 1 sendok teh saja dan agak lebih nyukat lagi warnanya saya tambahkan susu kental manis coklat 1 bungkus saja ya teman-teman ini opsional kalau teman-teman tidak suka boleh di skip juga atau kalau teman-teman suka boleh menambahnya juga dengan coklat bubuk kemudian kita sediakan paper cupnya selanjutnya kita masukkan adonan coklatnya terlebih dahulu disini saya pakai sekitar 90% dari cupnya ya teman-teman selamat menikmati selanjutnya selanjutnya masukkan adonan putih di atasnya ya teman-teman disini saya pakai kira-kira sekitar 1 sendok teh saja selamat menikmati selamat menikmati sambil kita masukkan adonannya jangan lupa kukusannya dipanaskan sampai airnya mendidih ya teman-teman jangan lupa untuk tutupan kukusannya dibungkus menggunakan kain atau serbet seperti ini ya teman-teman agar uap airnya tidak jatuh ke dalam adonannya kita akan kukus sekitar 15-20 menit atau sampai matang menggunakan api besar ya teman-teman dan setelah 20 menit kita akan cek dan ini sudah meker ya teman-teman berarti sudah matang selamat menikmati oke ini dia teman-teman bolu kukus coklatnya sudah matang selanjutnya kita akan cicip rasanya hmm ini benar-benar mantap ya teman-teman manisnya juga pas yang pasti lambut banget ini bisa dijadikan sebagai ide jualan dan cemilan untuk keluarga sehari-hari untuk satu resep ini hasilnya bisa menjadi 20 cup dengan ukuran besar ya teman-teman tetapi kalau untuk jualan bisa dikurangi ukurannya ya teman-teman dan hasilnya bisa lebih banyak lagi oke jangan lupa dicoba ya teman-teman semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati